mengenai lingkungan ekonomi dan kemudian dampaknya terhadap kinerja dari APBN kita. Pertama, mengenai lingkungan ekonomi. Dari sisi global, kita semuanya melihat, untuk Amerika Serikat, ada berita yang relatif baik, yaitu ekonominya relatif resilient meskipun peningkatan dari suku bunganya luar biasa. Tinggi dalam jangka waktu yang sangat cepat. Sehingga waktu itu, di tahun-tahun sebelumnya, Amerika diperkirakan bisa mengalami hard landing. Sekarang sudah terlihat bahwa Amerika perekonominya cukup resilient, bahkan soft landing diperkirakan bisa dicapai. Namun, kondisi perang masih tidak membaik. Kita semuanya tahu eskalasi yang terjadi di semua bagian dunia. di Ukraina, terhadap Rusia, kejadian di Rusia yang baru weekend kemarin, dan kemudian juga bagaimana Amerika dan negara-negara Eropa bersitegang secara geopolitik dengan blok RRT maupun Rusia. Kita lihat, untuk Jepang juga mengalami kondisi tantangan kebijakan ekonominya yang tidak mudah, bagaimana mereka bisa menghindarkan negative rates. Dan kita juga lihat kondisi perekonomian RRT menjadi perhatian, karena perlemahan yang terjadi dan terutama dari arus modal asing yang selama ini menjadi salah satu faktor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Cina mengalami perlemahan karena isu geopolitik. Jadi memang geopolitik mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Dan di sisi lain, di Eropa, Jerman masih belum mengalami perbaikan, dan meskipun kita melihat ada sedikit perbaikan, adanya bisnis mood-nya membaik. Nah, kita melihat bahwa geopolitik ini akan menjadi faktor yang masih sangat dominan. Karena geopolitik dan termasuk perang itu, kalau orang Jawa tidak pakai woro-woro, biasanya begitu terjadi, terjadi, dan dampaknya langsung mempengaruhi kepada perekonomian dunia. Dan kita lihat dalam hal ini, ini yang perlu untuk kita waspadahi. Untuk pertumbuhan GDP seluruh tahun 2023 dari berbagai negara, kita lihat India masih menjadi salah satu yang performance dari pertumbuhan ekonominya, termasuk terbaik di G20 dan emerging country secara umum. Filipina, kita, dan Cina, walaupun kalau untuk RRT, karena kecenderungan melemah atau dalam bentuk stabil di level 5%, itu sudah cukup rendah dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Sedangkan beberapa negara sekitar kita, Vietnam, sekarang juga sedang mengalami kondisi adanya kasus korupsi yang kemudian juga akan mempengaruhi sentimen. Dan negara-negara emerging lain yang pertumbuhannya relatif di bawah 4%, seperti di Asia, Malaysia, kemudian Thailand bahkan hanya 1,9%, Singapura 1,1%. Kemudian kita lihat untuk emerging di G20, dalam hal ini Meksiko 3,2%, Brazil 2,9%, dan South Africa yang bahkan mengalami negative growth 0,9%. Nah, kondisi inilah yang akan mempengaruhi outlook 2024. Dari sisi manufaktur activity, secara global ada perbaikan namanya perbaikannya sangat tipis di 50,3%. Dan kalau kita lihat komponennya, 43,5% dari negara yang disurveyed PMI manufakturnya masih dalam kondisi kontraktif. Sedangkan 8,7% sudah mulai pulih seperti Afrika Selatan dan Tergi. Kalau kita lihat 43,5% itu Eropa, Jerman, Perancis, Itali, Inggris, Jepang. Di Asia, ASEAN, kita lihat Thailand, Malaysia. Masih terkena Kanada, Australia juga masih negatif PMI-nya. Sedangkan untuk yang positif atau ekspansif itu 47,8%. Indonesia sekali lagi masih tetap bertahan di level ekspansi ini. Kalau kita lihat yang merah itu 52,7%, kita sudah relatif paling tinggi. Dan dalam hal ini, kita bertahan selalu di atas 50 dari periode 2022 sampai sekarang. Ini termasuk yang the longest PMI expansion untuk sebuah negara. Kalau kita lihat negara lain kan naik turunnya terlihat sekali. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus karena di dalam level dunia, harga komoditas mengalami perlemahan. Yang biasanya di atas kertas untuk Indonesia yang perekonomianya juga sangat ditentukan oleh komoditas, resiliensi dari PMI dan ekonomi kita itu berarti menunjukkan sesuatu ketahanan yang sangat baik. Komoditas untuk brand memang mengalami perkenaikan year-to-date, 10%. Namun harga gas jatuh 34% year-to-date. Coal jatuh 12,8% year-to-date. Jadi masih mengalami terus menurun ke bawah. CPO agak membaik, 15%, 15,6% naik year-to-date. Sedangkan untuk harga beras, meskipun ini 0,2% year-to-date karena ada koreksi sesudah banyak kita melakukan operasi market terutama. Tapi ini dunia ya dalam hal ini. Untuk neraca perdagangan dari external balance kita, ekspor kita mencapai 19,3 miliar sampai dengan akhir Februari. Ini artinya ekspor masih mengalami kontraksi 9,4% year-to-date. Sedangkan import mencapai 18,44 miliar USD. Artinya import justru mengalami pertumbuhan double digit di 15,8. Maka kalau Anda lihat, surplus neraca perdagangan, walaupun tetap surplus, mengalami penurunan yang cukup tajam. Karena tadi ekspornya kontraksi, sementara importnya mengalami double digit growth. Levelnya tetap surplus, yaitu 19,31 dikurangin 18,44. Namun, dari sisi level surplusnya dibandingkan tahun lalu, menurun dari 9,28 ke 2,87 miliar USD. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai dari sisi external balance resiliency kita. Inflasi di Indonesia termasuk yang relatif tetap terjaga baik rendah. Nah, year-to-date, inflasi kita 0,41. Untuk year-on-year-nya 2,75%. Dan dari komponen inflasinya terlihat di sini, bahwa untuk headline inflation-nya, yang tadi 2,75 YOY atau 0,41 year-to-date, untuk core inflation masih relatif stabil di 1,68. Kemudian, untuk administered price, harga-harga yang dijaga oleh pemerintah atau diatur pemerintah, kontribusinya 1,67. Jadi, semuanya masih rendah dan stabil di bawah. Sedangkan yang memberi kontribusi untuk inflasi kita agak naik di bulan Februari ini, seperti terlihat di sini adalah volatile food, terutama kita lihat untuk harga beras, meskipun kita lihat untuk periode Maret sudah mulai agak melandai. Dan beberapa komoditas ini menjelang hari raya biasanya juga mengalami kenaikan, seperti telur ayam, daging, minyak goreng, bawang putih, dan gula pasir, serta daging sapi. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai, karena inflasi dari terutama harga pangan, itu langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama menengah bawah. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Banyak langkah-langkah yang dilakukan, termasuk dari APBN untuk mendukung kementerian lembaga untuk memperbaiki dan menstabilkan harga, supaya masyarakat tetap bisa affordable terhadap harga pangan tersebut. Dari sisi agregat demand, prospek pertumbuhan kita dari jangka PND masih cukup kuat dan resilient. Ini terlihat dari indeks kepercayaan konsumen kita yang masih relatif stabil tinggi, Mandiri Spending Index kita juga relatif stabil tinggi. Ini berarti konsumen confidence masih relatif terjaga. Kemudian PMI kita tadi yang saya sampaikan masih ekspansif 52,7. Penjualan real juga menguat di 3,6. Konsumsi listrik dalam hal ini untuk bisnis mengalami double digit growth 10,5. Sementara untuk industri di negatif tipis di 0,8. Mungkin yang perlu untuk kita lihat adalah penjualan kendaraan yang mengalami kontraksi. Baik untuk mobil yang cukup tajam, 18,8 persen kontraksinya, dan untuk motor di 2,9. Ini berarti untuk pembelian barang durable yang bertahan lama seperti mobil mengalami tekanan. Meskipun consumer confidence masih relatif kuat. Ini yang perlu untuk kita jaga dari sisi keseimbangan dan bacaan terhadap consumer confidence. Untuk kondisi pasar keuangan, kita lihat ya, meskipun Amerika menaikkan suku bunga sangat tinggi dalam jangka yang sangat pendek dan hire-nya cukup lama or longer, kita itu masih mengalami stabilitas dari instrumen surat berharga negara kita. Kita lihat di sini ya, untuk US Treasury 10 tahun, mereka mengalami kenaikan yield, bahkan puncaknya di Oktober tahun lalu itu mencapai hampir mendekati 5 persen sekarang di 4,26. Nah, Indonesia, meskipun US Treasury mengalami lonjakan yang sangat tinggi tahun lalu dan tahun ini relatif tinggi, ini yang biru di kiri, Indonesia itu SBN-nya masih relatif terjaga baik. Sehingga bahkan spread-nya menurun itu yang di kotak sebelah tengah, tapi sepaling kiri, itu adalah spread dari US Treasury dengan Indonesia yang local currency. hanya 236 basis point. Ini termasuk yang paling rendah, kita hampir sama comparable dengan Filipina. Bayangkan untuk Brazil, perbandingan surat berharga negaranya Brazil dengan US Treasury untuk sama-sama 10 tahun, itu sampai 678 persen. Ini pun sudah membaik tadinya pada Desember 2022 mencapai 881. tahun lalu sudah turun di 649, sekarang dinaik lagi di 678. Artinya berhasil kalau untuk mau pinjem dengan surat berharga yang dibandingkan dengan Amerika Serikat, dia membayar 6,7 persen lebih tinggi. Lebih tinggi, karena ini spread ya, dibandingkan US Treasury yang 4,25, 4,26. Indonesia, Filipina sama dengan 236. Dan kita lihat, India yang juga tadi pertumbuhannya bagus dalam hal ini, spreadnya juga bisa ditekan di 2,279 basis point. South Africa, even Mexico dalam hal ini, tadi South Africa, ekonomi yang kontraktif, Meksiko harus bayar hampir mendekati 500 basis point, 5 persen lebih tinggi dibandingkan surat berharga Amerika Serikat. Ini yang menggambarkan bahwa APBN kita yang kredibel dan cukup transparan dan bisa dipercaya, membuat kita mampu menjaga competitiveness dari surat berharga negara kita dalam situasi gejolak surat seluruh dunia dari sisi penguatan dolar. Penguatan dolar juga terlihat dalam hal ini, dengan interest rate yang tinggi tadi, dolar cenderung menguat dan mata uang banyak yang mengalami depresiasi. Seperti Indonesia, 1,6 persen. Dibandingkan negara-negara seperti China dan Filipina, itu comparable. Tapi banyak negara-negara emerging yang depresiasi mata uangnya juga mengalami cukup dalam. Seperti Malaysia, kemudian Korea Wound, bahkan 3,4 persen. Thailand Bath, itu bahkan mencapai 8,6 persen. Dan untuk Turki, sudah unjul jauh banget. Sudah lewat. Sedangkan Indonesia masih relatif terjaga baik. Namun memang diakui, dengan kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat yang tinggi, itu menyebabkan dolar mengalami penguatan relatif terhadap mata uang-mata uang lain. Itu adalah situasi global dan nasional yang kita lihat dan mempengaruhi tentu kinerja dari APBN kita. Terima kasih telah menonton!